Saat ini kita ada di depan gedung DPR, memantau lalu lintas bus. Melintas Sinar Jaya, masuk pintu buang tol. PO Sinar Jaya didirikan pada tanggal 18 November 1982 oleh Bapak Herman Rusli dan Bapak Haji Rasidin Karyal. Workshop pertama beralamat di Jalan Diponegoro, 75, Tambun, Bekasi. Operasional Perdana Sinar Jaya, menjalankan bus medium AKDP, rute Bekasi-Jonggol. Baru setahun kemudian membuka rute Jawa Tengah. Tahun 1994, Sinar Jaya mulai membuka kantor cabang pertama di tepi jalur Pantura, di Desa Kelampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Berbes. Nampak Sinar Jaya melintas. Kantor cabang tersebut dilengkapi dengan SPBU. Sampai saat ini, kantor cabang Sinar Jaya di Berbes. Masih menjadi tempat bagi beberapa armada Sinar Jaya. Mengisi bahan bakar atau transit penumpang. Nampak bus Handoyo warna kuning. Salah satu legenda perusahaan otobus dari jalur selatan Jawa. Sejarah PO Handoyo tidak terlepas dari sosok Bapak Dibyo Wibowo, pendiri BTH, pendiri PO Handoyo. Didirikan pada tahun 1975 dari Lembah Tidhar. Nama Handoyo diambil dari nama putra beliau yang bernama Daniel Handoyo. Saat ini perusahaan berdiri di bawah naungan PT.Indo Transport Adimas yang dikeluar oleh generasi kedua. Bukan Jakarta melintas. Bukan Jakarta melintas. Saat ini melintas. Mudnah membaca, penuh tulang berdiri di bawah naungan PT.iodif. Sampai jumpa di atas peripada. Sepatulis didin atas peripadaan. Sedangkan yang dikelu ini semangai hitam.